Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang ada di dalam nama koalisi yang dibentuk untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Terlebih menurut Ali, sejak partai didirikan, Partai Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali lantas mengungkapkan nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Diketahui Nasdem bersama PKB tetap memakai nama koalisi perubahan untuk persatuan dan mendukung pasangan Anies Muhammad Iskandar di pemilihan presiden 2024. Sebelumnya, Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan tak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Pasalnya, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan dari Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Oleh sebab itu, Herzaki meminta koalisi baru antara Nasdem dan PKB yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar bisa membuat nama koalisi baru. Diketahui Partai Demokrat resmi keluar dari koalisi perubahan dan mencabut dukungan untuk Anies Baswedan. Sebab Demokrat menilai Partai Nasdem dan Anies mengkhianati kesepakatan koalisi terkait penunjukan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar sebagai bakal Cawabras. Terima kasih telah menonton!